Hank pun tidak tinggal diam. Pernyataan Joseph yang mengatakan dia tidak ingat dengan kejadiannya memberikan sedikit celah bagi Hank untuk membalikkan keadaan. Hank pun bertanya tentang perawatan medis yang sedang ia jalani. Awalnya Joseph marah karena itu merupakan privasinya dan nggak ada hubungannya dengan kasus ini. Sementara Hank ingin menggunakan efek samping dari kemoterapi yang adalah kehilangan ingatan demi pembelaan kepada Joseph. Saat itu pula Joseph menceritakan apa saja yang sempat Blackwell katakan ketika mereka sedang bertemu di minimarket. Blackwell sempat menghina kematian Nyonya Palmer dengan berkata kuburan Nyonya Palmer tidak jauh dengan kuburan pacarku yang kubunuh 20 tahun lalu. Jadi akan sangat mudah bagiku untuk mengencingi kedua kuburan tersebut. Pertanyaan itu sebenarnya sudah cukup. Namun Hank masih melanjut bertanya kepada ayahnya mengapa ia memberikan hukuman yang minimum kepada Blackwell. Joseph menjawab dulu saat ia melihat Blackwell ia seperti melihat Hank dengan kecorobohan dan kenakalannya. dia ingin memberikan kesempatan